Halo teman-teman, kita masih ketemu lagi ya dengan saya Bro Nandar Pada kesempatan kali ini, Bro Nandar akan membahas Listening Part 4 Short Talks Short Talks Jadi, Talks disini bukan diartikan percakapan Tetapi apa? Nah, seperti Lecturing Seperti itu ya Ataupun kita bisa pakai kata seperti Cerama Seperti orang berpidato Jadi, disini satu orang berbicara Monolog Seperti itu ya Oke, di part keempat ini You will hear from 6 to 8 talks spoken in the audio Jadi, ada sekitar 6 sampai 8 talks Di part keempat ini There are 2, 3, or 4 questions in your textbook about each talk Jadi, nanti setiap talk akan diikuti Bisa 2, bisa 3, ataupun 4 pertanyaan Jadi, setiap talk biasanya akan diikuti 2 sampai 4 pertanyaan Nah, di bab keempat ini Total pertanyaannya ada 20 pertanyaan Oke, jadi totalnya ada 20 pertanyaan di bab keempat ini Nah, setelah After each question After each question, for answer choices are written out You have to choose one answer choice A, B, C, or D That's the best answer Of course, according to the information that you hear in the talk Oke, jadi Nanti untuk pilihannya Di textbooknya ada Jadi, tertulis di textbook Jadi, seperti itu Dan juga pertanyaannya Dan juga pertanyaannya Oke Before each talk, one of the speakers give an introduction Jadi, sebelum talknya dimulai Nanti ada speaker yang akan memperkenalkannya Maksudnya memperkenalkan apa? Nah, memperkenalkan talknya itu untuk nomor berapa saja Oke, nah here are some examples of introductions for the talk Contohnya Contohnya ya Questions 82-85 are based on the following announcement Nah, seperti ini Ini adalah contohin instruksinya Nah, sebelum talknya dimulai Bisa juga Questions 92-93 are based on the following speech Nah, seperti itu ya Nah, ini adalah contohnya Contohnya introduction-nya Sebelum talknya dimulai After each talk, one of the speakers will tell you to answer A specific question Nah, maksudnya apa? Oke Nah, kalau yang ini tadi kan Sebelum talknya dimulai Ya kan Nah Terus, kalau yang ini setelah selesai Talknya Setelah selesai monolognya Jadi, setelah selesai monolog Nanti akan ada satu speaker yang memberikan instruksi Contohnya Contohnya Now find question 91 in your book and answer it Nah, contohnya seperti itu Oke Seperti itu ya Nah Selanjutnya Oke The talks are given by one speaker Oke, remember tadi ya Jadi, namanya Talks di sini Oke Akan diberikan oleh Satu orang Hanya satu orang Monolog ya Each talk is 20 until 90 seconds long Nah Setiap talk panjangnya itu sekitar 20 sampai 90 detik Jadi, 90 detik Nah Di sini teman-teman dibutuhkan ekstra konsentrasi yang tinggi Nah, kenapa? Ya ini Suruh mendengarkan dari 20 detik sampai 90 detik Nah, ya cukup lama ya Cukup Cukup lama Oke Jadi, benar-benar harus konsentrasi There are many different kinds of the talks Oke But these are some of the most common types Ya, of course Di part 4 ini banyak sekali jenis pertanyaannya Banyak sekali Tetapi, berikut yang Brownander akan sampaikan adalah Yang paling sering muncul Yang paling sering, sering muncul ya Yang pertama adalah Public announcement Nah, apa itu public announcement? Ya, pemberitahuan umum Informasi umum Nah, short talks and spoken messages Given to people in public places Nah, biasanya ini diberikan di tempat-tempat umum Seperti di mana? Airplane, pesawat, train Atau di basis Atau juga di airport Bisa juga di bus station Oke, dan lain-lain Oke, jadi ini Pengumuman ini bersifatnya umum Oke Public announcement Might also be given at store Oke, juga bisa Sporting events Juga bisa Ataupun juga Tourist attractions Oke Nah, seperti itu ya Yang pertama adalah Public announcement Oke Public announcement Oke, seperti itu Oke Selanjutnya News Berita Ataupun Weather report Kita kenalnya Laporan Cuaca News stories Or weather report That you hear Might be the same On the television Or radio Ya, mungkin Teman-teman Pernah melihat Di TV Atau ya Apa Laporan cuaca Cuaca Sorry Laporan cuaca Ataupun Orang membacakan berita Itu hampir sama Oke Hampir Hampir sama Oke Seperti yang di Talks ini Di part 4 ini ya Oke Selanjutnya apa? Commercial messages The advertisements Are to sell goods Such as Car Shop Shoes Oke To people who are listening These messages Also mention Services such as House cleaning Computer repair Dan juga Legal advice Nah, apa ini Commercial messages Ya, iklan Nah, seperti Iklan Jadi, teman-teman Nanti Mendengarkan Orang menjual Sesuatu Orang mengiklankan Sesuatu Bisa Benda Bisa juga Jasa Bisa benda Bisa juga Jasa Selanjutnya adalah Business announcement Oke Business announcement Berarti Disini sifatnya Business Similar to Introductions Or remarks Given at a meeting Or some other Business situations Nah, ini biasanya Nanti akan berhubungan Dengan dunia kerja Seperti apa Ya, contohnya Bisnis Ada suatu Suatu bisnis Ngomongin bisnis Ataupun Yang lainnya Oke, seperti itu ya Dan selanjutnya Ada recorded Recorded Messages Nah, saya yakin Teman-teman Paham ini Oke Like the messages That you hear on The telephone When you call someone And It is not answered By live person Ya, mungkin kita Kenalnya seperti Apa ya Invoice Mungkin seperti invoice Ya Kalau kita Nelfon Pada Teman Tapi Tidak diangkat Nah Baru Oke, kita Dikotak Kotak pesannya Masuk kotak Kotak pesan Oke, seperti itu ya Disini adalah Questions-nya Two main Type of Questions Oke, di Short Talks ini Di Short Talks ini Tentunya untuk Pertanyaan kita bisa Klasifikasi Jenisnya Disini Ada Dua Oke, yang pertama Overview Questions Oke, apa sih Overview Questions? Ya, kita Mungkin bilangnya General Question Pertanyaan yang Umum Pertanyaan umum Menanyakan tentang Apa? Ngomongin tentang Main Ideanya Oke, main Purpose-nya Oke, biasanya Seperti itu Oke, all of you Questions can also Ask about General Situation Bisa juga ngomongin Situasi yang Yang umum Contohnya Who is listening? Siapa yang mendengarkan? Who is Speaking? Siapa yang Berbicara? Oke, jadi General Question ini Berarti Masih menanyakan Sesuatu yang Sifatnya umum Dari Talks tersebut Oke, masih Bersifat umum Selanjutnya adalah Detail and Negative Questions Oke The questions Are specific Information Nah, ini Yang detail Dan Negative Questions Tentunya yang Pertanyaan yang Spesifik Nah, jadi Istilahnya Isinya Dari talk itu Oke Jadi, teman-teman Harus Dengerin baik-baik That are given In the talk That are given In the talk Oke Seperti itu Jadi, disini Teman-teman Dibutuhkan Konsentrasi Yang bagus Jadi, benar-benar Harus konsentrasi Kenapa? Karena nanti Teman-teman Akan mendengarkan Monolog Ya Sekitar Mungkin Sekitar 20-90 detik Nah, setelah itu Baru bisa Menjawab Seperti itu Nah, tentunya Di part Empat Ini Ada tips Yang teman-teman Bisa gunakan Yang bisa Gunakan Untuk mengerjakannya Oke, yang pertama Listen carefully To the introduction To the talk Ya, tentunya Teman-teman harus Benar-benar dengerin Harus benar-benar Konsentrasi Ketika Part empat Ini sudah Dimulai Teman-teman harus Sudah siap Nggak usah Tengok kanan Tengok kiri Oke, seperti itu Nggak usah Memikirkan Part-part Sebelumnya Nggak usah Berarti Harus benar-benar Konsentrasi Siap Langsung Oke Look at the question As the speaker Is giving The talk Oke You need You need To focus Both The talk And The questions Oke In your book At the same time Ya Ya, kebetulan Di part Empat ini Untuk pertanyaan Dan pilihan jawabannya Ada di buku Ada di buku Ataupun ada di Ada di teks Ya Jadi Teman-teman Sambil mendengarkan Tentunya Sambil Apa Membaca pertanyaannya Oke Kira-kira apa Pertanyaannya Habis itu Sambil Konsentrasi Nah, seperti itu ya Nah Biasanya Di sini juga ada triknya Caranya apa Sebelum Speakernya Mulai ngomong Teman-teman Kalau bisa Sudah tahu Pertanyaannya Wah, pertanyaan ini Nomor ini Pertanyaan ini Nomor ini Pertanyaan ini Jadi seperti itu Jadi Teman-teman Akan lebih mudah Nanti dalam Menjawab Oke Diusahakan seperti itu Ya, itu Kembali lagi ke teman-teman Triknya seperti apa Karena Setiap orang Tentunya mempunyai Gaya masing-masing Dalam Mengerjakan Ada yang Dia membaca dulu Pertanyaannya Jadi Tanpa Membaca Jawabannya Pokoknya yang Pertanyaannya dulu Baca Oke Habis itu Dengerin Oh berarti Ini untuk Nomor ini Jawaban ini untuk Nomor ini Ada juga yang Dia dengerin dulu Baru Lihat Pertanyaannya Ada juga Ada juga Sambil dengerin Sambil melihat Pertanyaan Ada juga Nah itu Kembali ke teman-teman Nah selanjutnya Identify the questions Oke Return out in your test book Can help you Can help you listen for specific information Nah ini teman-teman ya Jadi if one the question is when So you must listen for a time Jadi sebenarnya dari pertanyaannya Oke teman-teman Sudah bisa menebak Nah oke Contohnya Dari question words ini Berarti kalau pertanyaan Memakai kata when Berarti ngomongin waktu nih Kalau pertanyaannya menggunakan kata where Nah berarti ngomongin tempat Seperti itu Jadi teman-teman Diusahakan Sebelum talknya dimulai Sudah tahu pertanyaannya Nah disini Incorrect Nah ini Incorrect answer choices In part 4 Often have a word A phrase Or an idea that you heard In the conversation So please 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 Don't choose them Jadi kalau teman-teman Melihat pilihan jawaban Kok sama persis Seperti yang ada di listening Jangan pilih Kenapa? Karena itu biasanya 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 bukan jawabannya Oke sekitar Ya mungkin 80-90% Bukan jawabannya Kenapa? Ya Karena ini Correct answers in part 4 Often have synonyms Nah Biasanya menggunakan synonyms Jadi kalau katanya Sama persis Seperti yang ada di listening Jangan pilih Oke Kenapa? Karena biasanya menggunakan ini Synonyms ya Or they may express the same idea in a different words Oke Ini juga bisa Oke seperti ya Jadi menggunakan different words Oke menggunakan kata-kata yang berbeda Jadi dia belum tentu juga sinonim Oke seperti itu ya Oke 6 6 6 Don't wait for the speakers To tell you to answer the next question You should pay attention to those instructions ya Begin answering when the talk is finished And answer each question as soon as you can If you finish the question Before the next talk begins Look ahead At the questions For the next talk In your test book Maksudnya apa? Ketika teman-teman Sudah mendengarkan Oke Tentunya Segera jawab Jadi jangan nunggu perintah Jangan nunggu perintah Untuk menjawab Nomor Contohnya Nomor 1 Wah berarti nunggu perintahnya dulu nih Baru krisin Jangan Begitu sudah selesai Teman-teman bisa langsung Langsung jawab Oke Langsung Langsung jawab Segera mungkin Jadi as soon as You can Langsung aja Gak usah nunggu perintahnya Ketika sudah selesai Ketika sudah selesai Oke Berarti teman-teman bisa melihat pertanyaan Ke nomor selanjutnya Ke nomor selanjutnya Tentunya untuk talks yang berbeda Oke ya Contohnya Talks yang pertama Untuk nomor 1 Sampai nomor 3 Teman-teman langsung Perujakan Sudah selesai nih Tapi waktunya masih Masih ada Teman-teman bisa langsung Ngelihat Ngelihat pertanyaan Yang nomor 4 5 6 Oke seperti itu Jadi itu Palingkah untuk Menyingkat waktu Oke Memanfaatkan Waktu ya Nomor 7 Don't continue working On the question For one talk After the next talk Begin Nah ini yang Kadang-kadang Sering terjadi Yang kadang-kadang Sering terjadi Jadi teman-teman ketika Contohnya Talks nomor 1 Sampai nomor 3 Sudah selesai Oke Berarti kan mulai Talks yang kedua Untuk nomor 4 Contohnya sampai nomor 6 Oke Ketika lagi dengerin Talks yang kedua Untuk nomor 4 Sampai nomor 6 Teman-teman Tidak usah mikirin Yang Talks sebelumnya Tidak usah Langsung konsentrasi aja Biarin aja Tinggalin aja Daripada nanti Malah mengganggu Malah konsentrasinya Buyar Malah nanti Salah semuanya Seperti itu ya Jadi Talks yang kedua Malah nanti Tidak ngerti Seperti itu ya Jadi ketika sudah selesai Ya sudah Biarin aja Tinggal Oke berarti Terus aja Lanjut aja Oke nah Ini adalah Seperti yang saya Sampaikan Seperti sebelum-sebelumnya ya Never leave any items Unsearched Jadi Jangan sampai Ada Nomor yang dikosongin Mungkin alasannya Oh karena gak tau jawabannya Jangan sampai Walaupun gak tau jawabannya Guess Ya Guess Tebak aja Pilih aja Siapa tau benar Ya tentunya Nebaknya juga Mikir-mikir ya Nebaknya yang Yang cerdas Jangan asal coret Jangan asal Pilih Nah tentunya Paling gak kan Oh kira-kira tadi Menurut feeling saya Nah seperti itu ya Menurut feeling saya yang ini Oke seperti itu ya Jadi ini ya Nomor 8 ini adalah Jurus terakhir Jurus terakhir Nah disini Akan ada Contoh untuk yang Overview questions Oke contohnya nih Disini ada Satu orang Laki-laki yang Memberikan lecturingnya Yang Memberikan Apa ya Lecturing Pediatonya Ceramahnya Oke test oke Contohnya I know some Of you are still Finishing your dinner Dinner Is a great Tonight Isn't it But I want To go ahead And get started With our Awards Presentations Our first Award Will be For the Most creative New business In our Community Now I'd like to ask Laura Mendes To come up To the microphone Miss Mendes Is going to Present our First Award This evening She is one Of the best Non-business Owners In this town And of course For many years She owned The cafe Argentina Where we are Meeting and Having such A wonderful Dinner Tonight And here She is Miss Laura Mendes Nah Ini contoh Talksnya Ini contoh Talksnya Setelah teman-teman Mendengarkan Talks ini Tentunya nanti Teman-teman Langsung disuguin Pertanyaan Oke Contohnya Questionnya Ini berarti Question ya Q Oke What is the speaker's Main purpose? Apa sih Tujuan utama Dari Speakernya Orang yang berbicara? A To introduce Another speaker B To discuss New restaurant C To accept An award D To propose New business Nah ini Pilihan jawabannya Nah tentunya Untuk Pertanyaan Dan jawaban ini Nanti ada Di Textnya Nanti ada Di text Textbook Oke Nah kalau dari Pertanyaan ini Kira-kira Jawabannya yang mana? Oke tentunya Dari Talk yang ini Oke Tentunya Teman-teman Langsung bisa tebak Jawabannya yang Ini Oke Tujuannya adalah Untuk Memperkenalkan Pembicara yang Lain Oke Untuk Memperkenalkan Ya Kalau yang ini To discuss new restaurant Bukan To accept An award Enggak ada To propose new business Enggak juga ya Kan disini sudah ada Oke Nah contohnya Nah yang pertama Ini I'd like to ask Laura Mendes To come Up to the microphone Oke yang pertama Ini Terus yang kedua Miss Mendes Is going to present Our first award This evening Oke dan Dan lain-lain Juga Sebenarnya ada Kata yang ini Here She is Miss Laura Mendes Oke Seperti itu ya Ini Beberapa Kalimat kuncinya Oke Nah terus yang Kedua Who is the speaker Yang ngomong itu siapa Ada A teacher A master ceremony A tour guide And then A librarian Oke Tentunya dari ini Ya Dari Apa Dari talk ini Kita Sudah bisa menebak Kira-kira Si laki-laki ini Siapa Oke Ya tentunya teman-teman Sudah bisa Bisa menebak Oke Siapa Ya tentunya Ini Oke Master of ceremony Oke Seperti itu ya Nah ini Contoh yang untuk Overview Questions Selanjutnya Nah untuk yang Detail and negative Questions Nah contohnya ini Nah ini yang ngomong Disini adalah Seorang Perempuan Oke Thanks for calling Alpha Airways Automated Flight Confirmation Line This confirmation service Is only for those Customers Who already have Reservation for a flight And want to confirm it To get information About arrivals And departures Please hang up And dial 1-800-555-7700 You can also make A new reservation At the number Thanks again For using The automated Confirmation system And have a pleasant Flight On Alpha Airways Nah seperti itu Ini adalah Contoh Untuk Talks nya Oke Coba kita langsung Lihat pertanyaannya This message Can be heard In how many languages Oke Pesan Ini dapat Didengar Di Berapa bahasa Oke Nah coba teman-teman Pilih ada A1 B4 C8 D10 Yang mana teman-teman Oke Ya Betul Pilihannya adalah Yang C Kok yang C Ya betul Yang mana Ini Oke Oke A list of the 8 languages Oke Please press 1 for A list of the 8 languages Jadi ada 8 bahasa Oke terus Which of the following Does a colonel Have to record Which of the following Does a caller Not have to record Ada A His or her Nationality The number of the flight His or her name Oke Atau D The date of The flight Yang mana Kunci jawabannya ada di Oke Disini Oke Sorry Nah ini This confirmation Service is only for Those customer Who already have Reservations Oke Oh bukan yang ini Ah ini ini Sorry sorry ya You will then Be asked to give Your name Oke Jadi To confirm A reservation On a flight Please press To You will then be asked To give Your name Your flight Number And The date Oke Seperti itu ya Jadi yang mana Oke Tentunya teman-teman Sudah tahu Yang tidak Ini kan yang negatif Ya Oke Oke Yang tidak ada Yang mana Yang ini Kan tidak perlu Tadi nomor penerbangan Ada Namanya Ada Tanggalnya juga Juga ada Cuman ini Oke Seperti itu ya Oke Detail equations May be Any equations Word Oke ya Contohnya Nah detail equation Juga Biasanya menggunakan Question word Nah disini adalah Beberapa contohnya Nah disini Oke yang pertama Bisa menggunakan What time How long How much Why Where And what Oke Dan lain-lain Oke Selanjutnya adalah Negative equations Always contain the word Not Namanya negative equations Pasti ada kata Not-nya Contohnya Which of the following Was not mentioned In the talk Ada not-nya According to the talk Which of the following Is not true Ada not-nya Oke Jadi Ini modelnya yang Detail Question Contohnya seperti ini Terus ini yang Untuk Negative Question Seperti itu Nah contohnya ya Oke Ya Teman-teman Oke Tentunya Setelah Pembahasan Tadi Nah disini Oke teman-teman Disini ya Akan ada latihannya Jadi Saya akan memberikan Latihan Untuk Part 4 ini Oke Jadi Silahkan teman-teman Oke Persiapkan Untuk alat Tulisnya Oke Jadi silahkan Teman-teman Persiapkan Alat tulisnya Untuk jawabannya Silahkan teman-teman Tulis di Kertas terlebih dahulu Ya Setelah itu Silahkan untuk Jawabannya Masukkan di kolom Komentar Atau Comment box Oke Ya tentunya Untuk mendapatkan Kunci Jawabannya Oke Jadi teman-teman Agar tahu Berapa Benarnya Dari Review test Part 4 ini Oke Teman-teman Kita langsung aja Mulai ya Silahkan Questions 1 to 3 Refer to the following announcement Attention shoppers And thanks for coming to PriceSmart Where you always find the best merchandise at the best prices PriceSmart will be closing in 15 minutes Please bring your purchases to the checkout counters The doors will be locked promptly at 10 o'clock And please, PriceSmart shoppers, come back tomorrow for our big spring sale on outdoor furniture, gardening supplies and equipment, and lawnmowers Now read question number 1 in your book and answer it Now read question number 2 in your book and answer it Now read question number 3 in your book and answer it Questions 4 to 7 refer to the following talk I've called this meeting to talk about our new evaluation system First, a little background From the time this company opened 12 years ago, we've used annual job evaluations For years, workers and managers were evaluated only by their supervisors Or, in the case of the factory workers, their foremen Then, two years ago, we started to use the peer evaluation system In this system, you are evaluated by someone at the same job level as you This year, we are going with what is called 360-degree evaluations Where you are evaluated by your supervisors and by your peers And in this system, if you are a supervisor, you are also evaluated by the people who work for you For example, I am the head of the human resources department I'll be evaluated by the vice president I report to By my peers, the other heads of departments And by everyone who works for me in my department Now read question number 4 in your book and answer it Now read question number 6 in your book and answer it Questions 8 to 10 refer to the following news report Today, one of the world's largest international coffee companies Announced plans to increase its wholesale prices in Europe and North America by 5% Other large coffee companies quickly announced that they would also be raising their prices Anywhere from 3 to 8% This will cause coffee prices in restaurants, coffee shops, and supermarkets to go up as well We'll all be paying higher prices for our morning cup of coffee soon A spokesperson for the coffee company said that prices were raised because coffee growers in Brazil and Central America Had a smaller crop this year because of unusually cool weather A drought in parts of Indonesia has also caused a smaller-than-usual coffee crop in that country Now read question number 8 in your book and answer it Now read question number 9 in your book and answer it Now read question number 10 in your book and answer it Questions 11 and 12 refer to the following advertisement Do you want to buy a home computer but are a little nervous about shopping for one? Then our class, Buying Your First Computer, is for you You'll learn to make a list of what software and what hardware you need You'll learn basic computer terminology so that you'll understand what the computer salesperson is saying And you'll get a list of recommended stores and websites that sell computers This two-hour class is held at Northview Community Center twice a month It's held on the first and third Mondays of every month at 7 p.m. For more information, call the center at 717-854-2348 Now read question number 11 in your book and answer it Now read question number 12 in your book and answer it Questions 13 to 15 refer to the following recorded message Thank you for calling Healthline Healthline is a free, automated system providing you with information about health and medicine The topic you chose was sore throats Most sore throats are caused by viruses Sore throats are often the first sign of a cold There is not much you can do for these infections but to get rest and take some kind of painkiller like aspirin You can also use throat lozenges to relieve the pain You should not take antibiotics for sore throats caused by viruses However, some sore throats are caused by bacteria This condition is called strep throat If you have a sore throat and a fever but not a cough and if there are white spots on the back of your throat then you may have strep throat You should see a doctor who can do a simple test to see if you really do have strep throat If you do, the doctor will prescribe an antibiotic Now read question number 13 in your book and answer it Now read question number 15 in your book and answer it Now read question number 15 in your book and answer it Ya, teman-teman silakan untuk jawabannya masukkan di kolom komentar untuk mendapatkan kunci jawabannya Saya kira cukup ya untuk pembahasan listening toik part 4 ini Oke, saya harapkan teman-teman semakin belajar banyak dan jangan lupa tetap semangat belajar Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih